Kalau hak sama batil, emang-emang harus dipecah Ada dalil lain, jangan pakai dalil persatuan Tapi dalil yang emang harus dipecah Allah berfirman Wala talbisul haqqabil Batil, jangan kau mix antara yang hak dan batil Yang dimaksud perpecahan dan yang dicelat di dalam Islam Perpecahan adalah apa? Yang dimaksud dengan perpecahan adalah apa? Ketika seseorang mulai meninggalkan jalan yang hak Itulah berpecah Kalaupun mereka mau rame-rame kompakan di atasnya Hakikatnya mereka berpecah Sebaliknya berjamaah adalah Ketika seseorang bertahan di atas jalan yang hak ini Kalaupun mereka bersendirian Maka mereka itulah yang jamaah Tuh, awas, pecah dan bersatu patokannya gak di jumlah Pecah dan bersatu patokannya tidak di jumlah Nah, perpecahan dicelat di dalam syariat Islam Dicelat di dalam syariat Islam Sebagaimana perpecahan yang dimaksud syariat Yaitu apa? Memecah diri dari barisan yang hak Dari metode beragama yang hak Itulah perpecahan Oke? Persatuan diseru dan diagungkan di dalam syariat Diseru sih, disatukan, diagungkan Yang maknanya persatuan tersebut adalah Berada di atas jalan yang hak Sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya Dan para sahabat radiyallahu anhu Itu persatuan Jadi tidaklah maknanya persatuan Sebagaimana yang dimaksudkan oleh para Ahli syubhad sekarang Mereka menyeluruhkan untuk persatuan-persatuan Oke? Tapi maknanya adalah apa? Hindari perpecahan Ayo kita bersatu dan lain-lain Maknanya yang mereka mau apa? Yang mereka mau adalah Diam, jangan sirik-sirikin orang Jangan bitah-bitahin orang-orang Kalau syirik-sirikin Bitah-bitahin Maunya mereka bersatu adalah mix Antara hak dan bat Batil Diam dari kebatilan Jangan ngingkarin orang Gitu kan? Salaf ini suka memecah Belah, suka bitah-bitahin Suka memecah Belah, loh Kalau hak sama batil Emang-emang harus dipecah Ada dalil lain Jangan pakai dalil persatuan Tapi dalil Yang emang harus dipecah Allah berfirman Wala talbisul haqqqabil Batil Jangan kau mix Antara yang hak dan batil Tuh Fataqtumul haqqawantum ta'lamun Ketika kau nge-mixnya Maka kau akan menyembunyikan yang hak Justru Ya, sementara kau udah tau yang hak mana Ya Dan demikian perpecahan Perpecahan Apakah perpecahan pada zatnya dipuji Atau dicela Gak bisa pada zatnya Perpecahan pada hal yang harus dipecah Maka terpuji Perpecahan pada Sesuatu yang tidak harusnya ditinggalkan Dan dipecah Nah itu terceh Tercelah Jalan yang hak ini Seseorang meninggalkannya Nah itu dia berpecah belah Itu tercelah Tapi seseorang memecah antara hak dan batil Tercela apa terpuji? Maka persatuan dan perpecahan Tidaklah tercelah pada zatnya Padahal apa dulu? Gitu Umar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Dijuruki apa? Al-Faruq Yang memah Tukang memecah belah dong Berarti Salah dong berarti dia Dia memecah antara hak dan batil Ya benar Demikian Rasul juga Sallallahu Alayhi wa sallam Dituduhkan oleh Para musyrikin Quraish terdahulu Memecah belah Ayah dengan anaknya Seseorang dengan kabilahnya Seseorang dengan saudaranya Karena apa ya? Diserukan dan diajarkan Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Karena emang itu hal yang harus dipecah Tidak boleh di mix Ya? Dari sisi situ kita dituduh sebagai para pemecah belah umat Dari sisi situ itu kehormatan berarti buat kita Sebagaimana dituduhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Oleh para kaum musyrikin Quraish Kalian pemecah belah? Iya kami pemecah belah Pemecah belah antara sunnah dan bid'ah Emang gak boleh di mix? Kita pemecah belah antara tauhid dan syirik Iya Emang gak boleh di mix? Dan gak boleh didiamin itu syirik Kita pemecah belah antara hak dan batil Iya Emang gak boleh di mix itu batil sama hak? Kita ingkar itu batil Ya? Jadi pecah Dan bersatu Tidaklah terpuji atau tercelah pada zatnya Padahal apa dulu perpecahan dan persatuan tersebut Ya? Tidaklah terpuji